Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sunanda Ngeria, Kepala SMP 1 Warung Kiara Yang mana pada waktu minggu yang lalu Saya sudah melakukan ataupun melaksanakan kegiatan supervisi kelas Kepada Bapak dan Ibu Guru yang mengajar di SMP 1 Warung Kiara Baik tenaga honorer maupun APNS ataupun ASN Kami melakukan supervisi dengan dibantu oleh para guru-guru senior Dan Alhamdulillah kemarin sudah disimpulkan Kemudian sudah didata nilainya sudah ada Dan Alhamdulillah sudah dikomunikatifkan Dengan berbagai macam penilai Salah satu atau tiga orang yang sekarang saya akan kemukakan hasilnya Yaitu Bu Noroh, Bu Laras, dan Pak Yogo Masing-masing mereka mengajar Bu Noroh pengajaran IPA Kemudian Pak Yogo PJUK dan Bu Laras guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Masing-masing guru meskipun berbeda pelajarannya Tetapi dalam kegiatan mereka itu melaksanakan pembelajaran di kelas Masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangannya Itu sudah biasa Dan nanti di sana apapun kekurangannya Kita berikan masukan-masukan yang sekiranya bisa memperbaiki Mutu pembelajaran mereka masing-masing Salah satu pertama Bu Noroh Dia mengajar mata pelajaran IPA Kebetulan pada waktu itu saya yang menjadi supervisornya di kelas 7 Beliau juga adalah seorang guru penggerak Yang sudah lulus Dan memang dari segi kemampuan akademik dan sebagainya Beliau itu cukup mumpuni Dan segala teknik dan metodnya sudah dikembangkan Namun meskipun demikian ketika disupervisi oleh saya Ada hal-hal yang perlu mereka yang tidak terasa ada kekurangannya Yang pertama Kelebihannya itu mereka sudah bisa menggunakan beberapa macam teknik pembelajaran kepada anak Dan disamping anak sudah ikut aktif berperan dalam proses pembelajaran Kemudian anak juga semangat Kemudian saya disana di belakangnya Tetapi ada yang lupa Yaitu bagaimana supaya anak Dari mulai beliau masuk ke kelas Kemudian memulai pembelajaran memberikan semangat Itu kadang-kadang suka dilupakan Kadang-kadang itu hal yang penting untuk anak Supaya ketika guru masuk ke kelas Memberikan motivasi pembelajaran Itu hal yang harus dilakukan oleh bapak guru Kadang-kadang bapak dan ibu guru itu lupa terhadap kegiatan tersebut Yang kedua mungkin kekurangannya Beliau itu ya kurang apa istilahnya Karena jumlah siswanya lumayan juga Tidak terlihat bahwa di samping motivasi anak Atusias anak itu ada beberapa siswa Yang harus mendapatkan perhatian yang serius Jadi pemerataan pembelajaran itu belum terlihat disana Yang kedua Bularas Bularas mengajar bahasa Indonesia Dia ahli bahasa Indonesia dan sekarang dia lagi tes calon guru penggerak Dan insya Allah mungkin kedepannya Ataupun apa Untuk PPG lah Dia belum belum PPG Dan beliau kemarin lulus P3K Alhamdulillah Dan beliau juga ngejar bahasa Indonesia Cukup mumpuni Tetapi hampir sama Kelemahan dan kelebihan yang masih guru mempunyai kelemahan dan sebagainya Ada hal yang perlu harus diperhatikan oleh Bularas Yaitu dalam tadi mengkondisikan anak itu Dalam mengkondisikan anak itu Kadang-kadang mereka lupa memberikan semangat Kemudian mereka juga istilahnya memberikan suatu Apa Pedagogik Untuk Apa Apa Arahan-arahan yang sekiranya bisa memberikan membangkitkan semangat kepada anak-anak Yang ketiga Pak Yogo Pak Yogo, Pak Jayoka Ini anak muda Semangatnya cukup tinggi Mereka Suka memberikan Apa Memberikan semangat kepada guru-guru yang lain Untuk ikut serta Dalam Apa Pembelajarannya Pada waktu di SuperSumi sama Sama Pak Yogo juga Kadang-kadang Apa-apa Langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP itu Kadang-kadang Terlupakan Terlewati Ketika Anak berada di lapangan Mungkin mereka lupa Seharusnya di RPP itu ada Apa Berdoa Kemudian Absen dulu Kemudian Warming up Nah kadang-kadang Hal-hal yang kecil itu Suka dilupakan Oleh mereka-mereka itu Padahal Meskipun mereka memberikan Pelajaran di luar kelas Tetapi Langkah-langkah Pembelajaran yang tercancum Dalam RPP itu Harus Dilaksanakan juga Gitu Jangan sampai Ketika anak sudah Memakai Pakaian olahraga Langsung Der Berolahraga Tanpa diberikan Komando Istilahnya Tadi Kumpul dulu Baca doa dulu Kemudian Ngaksen dulu Kemudian Warming up Nah kadang-kadang Hal-hal itu yang Suka dilupakan oleh Bapak dan Ibu Guru Pejo Okan Padahal Dalam RPP itu Sudah tersantum Apa Langkah-langkah Kegiatan Pembelajarannya Tetapi Kadang-kadang Jarang dilaksanakan Jadi Saya berharap Apapun yang saya Kemukakan Kekurangan Itu menjadikan Siap Tolak ukur Untuk kegiatan Bapak dan Ibu Guru Melakukan pembelajaran Di masa yang akan Supaya lebih baik Kembali Itu saja Review dari Kegiatan Supervisi Yang saya Laksanakan Dengan Bapak dan Ibu Guru Yang sudah senior Masih banyak Bapak dan Ibu Guru Pada intinya Dan pada umumnya Kegiatan Supervisi Pembelajaran Yang dilaksanakan Oleh Bapak Guru Di SMP Satu Warung Kiara Cukup Mumpuni Cukup hebat Bapak dan Ibu Guru Sudah melaksanakan Tupoksi Kewajiban Sehingga Bapak dan Ibu Guru Mata pelajaran Di SMP Satu Warung Kiara Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam kesempatan ini Saya akan Memerkanakan diri Nama saya Nurohayati Salah satu Guru IPA Dari SMP Negeri Satu Warung Kiara Dalam kesempatan ini Saya akan Menyampaikan Refleksi Dan evaluasi Diri saya Selama proses Pembelajaran Yang saya Melaksanakan Untuk Kelebihan Saya Itu saya Merasa Dan saya Memang sudah Berusaha Semaksimal mungkin Untuk Menyampaikan Materi Pembelajaran Dengan Semenarik mungkin Menyesuaikan Dengan Kebetuhan Murid Dan juga Alat-alat Sarana Prasarana Yang ada Di sekolah Kami Dengan Demikian Anak Saya Harapkan Agar Anak Lebih Tertarik Lagi Untuk Mempelajari Materi Yang akan Saya Sampaikan Selain itu Saya Selalu Mengingatkan Kepada Siswa Untuk Senantiasa Meningkatkan Meningkatkan Keinginan Untuk Belajar Terus Belajar Dan Belajar Tentunya Disesuaikan Dengan Bakat Minat Mereka Masing-masing Saya Juga Dalam Proses Pembelajaran Berusaha Untuk Memberikan Kenyamanan Bagi Siswa Saya Diantaranya Dengan Memberikan Icebreaking Di sela-sela Pembelajaran Sehingga Siswa Merasa Tidak Busan Tidak Jenuh Dengan Kegiatan Pembelajaran Yang Mereka Alami Selama Proses Pembelajaran Saya Selain Itu Saya Juga Menggunakan Lingkungan Pembelajaran Di luar Kelas Seperti Ada Kebun Sekolah Taman Sekolah Dan Juga Tanaman Tanaman Yang Tentunya Berkaitan Dengan Materi IPA Ada pun Kelemahan Dari Pembelajaran Yang Saya Sampaikan Adalah Terutama Dalam Hal Memanage Memanage Waktu Pada Saat Proses Pembelajaran Itu Ada Kegiatan Yang Memang Membuat Waktu Menjadi Mulur Misalkan Pada Proses Diskusi Hal Ini Dikarenakan Karena Siswa Pada Saat Diskusi Itu Merasa Belum Cukup Waktunya Sehingga Saya Memberikan Keleluasaan Untuk Waktu Diskusi Mereka Namun Untuk Pembelajaran Yang Selanjutnya Saya Akan Berusaha Untuk Memanage Waktu Dengan Tegas Sesuai Dengan Alokasi Waktu Yang Memang Saya Berikan Pada Rencana Pembelajaran Yang Sudah Saya Susun Sehingga Waktu Tidak Akan Melebar Jadi Sesuai Dengan Alokasi Waktu Pada Rencana Pembelajaran Demikian Kegiatan Refleksi Dan Evaluasi Diri Yang Saya Sampaikan Terima kasih Wabillahi 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Laruska Satiani Merupakan Salah satu Guru Di SMP Negeri Satu Warung Kiara Mengajar Bahasa Indonesia Baik Pada Kali Ini Saya Akan Melakukan Refleksi Diri Dan Evaluasi Kegiatan Saya Selama Mengajar Di Kelas Baik Kelebihan Saya Selama Mengajar Di Kelas Situasi Nyaman Menyenangkan Dan Mengasihkan Untuk Seluruh Peserta Didik Yang kedua Saya Selalu Berusaha Dengan Sabar Menghadapi Situasi Dan Kondisi Yang Ada Di Kelas Kemudian Selain Itu Saya Selalu Berusaha Mencari Cara Agar Seluruh Peserta Didik Memahami Materi Yang Saya Ajar Selain Kelebihan Tentunya Ada Kekurangan Saya Masih Jarang Menggunakan Infokus Sebagai Media Pembelajaran Di Karang Untuk Infokus Tidak Tersedia Pada Setiap Ruangan Kelas Maka Dari Itu Apabila Saya Selalu Mengurangi Infokus Akan Mengurangi Di Ketika Mengajar Di Kelas Demikian Refleksi Mengenai Kelebihan Dan Kekurangan Saya Selama Mengajar Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Yoga Apriliano Saya disini Mengajar PJOKA Tingkat Kelas 7 Baik Saat Mengajar PJOKA Saya Membuat Anak Lebih Asik Bergembira Dan Saya Bisa Mengembangkan Anak Di Dalam Cabang Cabang Olahraga Dan Bisa Membawa Perlombaan Ketingkat Kecamatan Kebupaten Dan Provinsi Kekurangan Saya Saat Mengajar Yaitu Satu Ada Beberapa Saranan Perasana Yang Belang Lengkap Jadi Saya Pribadi Untuk Mengajarkan Memperoleh Keanak Kurang Begitu Maksimal Tapi Yang Lainnya Insya Allah Saya Selalu Mempraktekan Memberikan Materi Materi Yang Saya Siap Ataupun Saya Kuasai Untuk Dipraktekan Kepada Siswa Siswinya Untuk Perlombaan Ketingkat Kecamatan Maupun Kabupaten Mungkin Itu saja Yang Bisa Saya Sampaikan Refleksi Saya Pribadi Dalam Kelebihan Dan Kekurangan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nurah Hayati Dari SMP Negeri 1 Warung Kiara Saya Mengajar Mata Pelajaran IPA Pada Kesempatan Ini Saya Akan Melakukan Kiatan Refleksi Dan Evaluasi Bersama Dengan Siswa Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Dibu Tanirwana Dari kelas 9I Yang akan Menanggapi Refleksi Dari Bunga Hayati Ini Ibu Mau Menanyakan Bagaimana Tanggapan Hayati Selama Proses Pembelajaran Yang Belah Ibu Laksanakan Selama Ini Saya Pembelajaran Ibu Sudah Bagus Penyampaian Jelas Tegas Membuat kami Ibu Juga Ramah Membuat kami Para pelajar Merasa Nyaman Agar tidak Canggup Dalam Beritanya Ibu Juga Memberikan Waktu Bagi kami Untuk Memahami Setiap Makeri Dengan Kelebihan Keriwan Tersebut Membuat kami Para pelajar Makin Bisa Semangat Untuk Menjalani Pembelajaran IPA Di semester BN Mungkin Hanya itu Saja Tanggapan Dari Saya Untuk Kekurangan Dari Pembelajaran Ibu Selama Ini Kira-kira Apa Sebat Mungkin Alat Media Yang Kurang Ibu Hanya Menjelaskan Secara Makin Media Tersebut Yang Membuat Kami Para Siswa Sedikit Sulit Memahaminya Terima 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 Demikian Kegiatan Refleksi Dan Evaluasi Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Saya Laras Pasepiani Salah Satu Guru Bahasa Indonesia Di SMP Satu Warung Kiara Yang Mengajar Kelas 8 Pada Kesempatan Ini Saya Akan Melakukan Evaluasi Dari Hasil Kegiatan Belajar Mengajar Yang Saya Lakukan Di Kelas Di Sini Sudah Ada Salah Satu Siswa Dari Kelas 8 Silahkan Boleh Memperkenalkan Dini Terlebih dahulu Perkenalkan Nama Saya Kirana Dewi Asmara Dari Kelas 8 Ya Baik Ibu Akan Bertanya Kepada Kirana Dewi Kirana Dewi Menurut Kamu Apa sih Kelebihan Ibu Ketika Ibu Sedang Mengajar Di Kelas Yang Pertama Ketika Belajar Dengan Ibu Lara Sangat Nyaman Dan Menyenangkan Lalu Yang Kedua Disiplin Dalam Belajar Di Kelas Lalu Tepat Waktu Atau Tidak Tergesa Dalam Menyampaikan Materi Lalu Yang Keempat Ibu Lara Sabar Dengan Keadaan Kelas Baik Seperti itu Kelebihan Selain Kelebihan Yang Pertama Mungkin Masih Jarang Menggunakan Media Infocus Lalu Yang Kedua Sesekali Tidak Masuk Kelas Dan Hanya Memberikan Materi Atau Pembelajaran Hari ini Terima Kasih Demikianlah Evaluasi Dari Salah Satu Siswa Kelas Delapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Yoga Apliono Dan ini Murid saya Siswa saya Dari kelas 7 Boleh memperkenalkan diri Perkenalkan Nama saya Biru Sita Negara Saya duduk di kelas 7 Oke Untuk Biru Kelebihan Dan kekurangan Bapak Saat mengajar di kelas Ataupun saat praktik Gimana Kelebihan Bapak Di saat di kelas Ada yang pertama Rajin memasuki kelas Yang kedua Tegas Yang ketiga Disiplin Yang keempat Mudah dimengerti Saat mengajar Yang kelima Menguasai materi Yang keenam Dekat dengan anak Yang ketujuh Bersabar Mengikapi siswa Yang susah diatur Yang ketelapan Arif Berwibawa Dan bertanggung jawab Kekurangannya adalah Yang pertama Jara menggunakan elektronik Yang kedua Memberikan tugas Sesekali Mungkin itu evaluasi Saat mengajar Dari siswa terhadap Guru Dari saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nullah Hayati Salah satu guru IPA Di SMP Negeri 1 Warung Kiara Pada kesempatan ini Saya akan lakukan kegiatan Refleksi Evaluasi Dengan rekan sejauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Yakti Merhayati MPD Mengajar IPA Di SMP Negeri 1 Warung Kiara Ibu Mohon maaf Minta wakunya sebentar Bagaimana Pesan Ibu Selama Saya mengajar tadi Baik Ibu Selama Ibu tadi Melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar Kesan saya Ibu sangat luar biasa Dari mulai Pendahuluan Sampai dengan Kegiatan Inti Itu Luar biasa Menyenangkan Karena Ibu menggunakan Cara-cara yang Menurut saya Anak Tertarik Seperti ada Tadi S3 Itu luar biasa Sehingga Anak yang Tadinya Mungkin Ngatuk Tidak konsentrasi Tiba-tiba Ada hal seperti itu Itu Mungkin Buru-buru lain Bisa Mencontoh Kegiatan Ibu Tadi Nah mungkin Ada hal yang Harus Diperhatikan Dalam kegiatan Belajar Mengajar ini Yaitu Tentang Waktu Tadi Tadi Melihat Ketika Di Akhir Penutup Ada Kegiatan Evaluasi Ya Bu Nah disitu Anak Sepertinya Tergesa-gesa Melaksanakan Evaluasi Ini Karena mungkin Ibu memberikan Waktu Sekian menit Harus Sudah Selesai Nah mungkin Harus Di Atur lagi Dari Kegiatan Inti Itu Mana mungkin Yang harus Dipercepat Sehingga Waktu Evaluasi Buat Anak Itu Lebih Maksimal Itu saja Mungkin Ibu Terima kasih Ibu atas Masukannya Mudah-mudahan Ini bisa Menjadi Pembelajaran Bagi saya Untuk Meningkatkan Proses Pembelajaran Yang saya Laksanakan Terima kasih Demikian Kegiatan Refleksi Dan evaluasi Dengan Rekan Sejawat Yang Saya Laksanakan Pada Kesempatan Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Laras Kusetiani Salah Satu Guru Bahasa Indonesia Di SMP Satu Warung Kiara Pada Kali Ini Saya Akan Melakukan Evaluasi Dari Hasil Kegiatan Belajar Mengajar Saya Selama Di Kelas Dengan Teman Sejawat Saya Wabarakatuh Saya Tint Kartini Teman Sejawat Ibu Laras Kusetiani Dalam Kelajaran Bahasa Indonesia Baik Ibu Sebelumnya Ada beberapa Hal Yang ingin Saya Sampaikan Ada beberapa Hal Yang ingin Saya Tanyakan Yaitu Mengenai Kelebihan Dan Kekurangan Saya Selama Mengajar Di Kelas Untuk Yang Pertama Untuk Kelebihannya Dulu Ibu Mungkin Kelebihan Saya Selama Di Kelas Itu Apa Saja Kelebihan Dari Ibu Laras Yang Sering Saya Lihat Diantaranya Satu Ketika Jadwal Masuk Kelas Tiba Ibu Laras Selalu Masuk Tepat Waktu Kemudian Yang Kedua Dalam Memberikan Materi Beliau Sangat Pandai Mengolah Kata Dan Menggunakannya Menjadi Kalimat Efektif Sehingga Anak Sangat Mudah Memahaminya Yang Ketiga Beliau Sangat Sabar Dalam Menghadapi Anak Meskipun Dalam Ketika Beliau Menyampaikan Pembelajaran Masih Ada Beberapa Sesuai Yang Kurang Fokus Itulah Mungkin Kelebihan Daripu Laras Baik Ibu Selain Kelebihan Tentunya Saya Memiliki Kekurangan Kekurangan Apasih Kira-kira Ketika Saya Sedang Mengajar Di Masa Kekurangan Saya Rasa Kurang Ya Tapi Namanya Orang Pasti Ada Sedikit Kekurangan Di Antaranya Ketika Memberikan Pembelajaran Sekarang Jamannya Teknologi Jadi Ibu Laras Pernah Bukan Sering Pernah Tidak Menggunakan IT Itu saja Rupanya Kekurangannya Baik Terima kasih Ibu Atas Waktunya Demikian Evaluasi Dari teman Sejauh saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkenalkan Nama saya Yogo Abdul Yono Dan Ini ada teman Sejawat kita Menkenalkan Nama Bapak Adik Seti Nah Hari ini Saya Akan Melakukan Penilaian Dari teman Sejawat Yaitu Tentang Kekurangannya Ataupun Kelebihannya Padahal itu Mungkin Dari Teman Langsung Bisa Mengajarkan Cara Saya Mengajar Kekurangannya Ataupun Kelebihan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Disebut Saya Senior Dari Pak Tapi Bukan Berarti Berpengalaman Sama Sama Kesejahtera Kalau Melihat Dari Proses Pengajaran Yang Dilakukan Dari Yogo Dari Yogo Suka Dikulian Hebat Dia Berajin Menyedikasi Dan Realitas Kalau Melihat Dari Proses Pembelajarannya Dari Mulai Pembuakaan Dari Mulai Kesejahtera Persepsi Kemudian Pelakang Pelajaran Teknik Sampai Penutupan Memang Runuk Betul Sama Kepaian Jadi Kaidah Pembelajaran Betul Betul Dibuti Dari Komis Apa Yang Guru Olah Radha Nampak Dari Mulai Memerasa Penyampaian Materi Membun Membun Program Kemudian Laka Laka Itu Sebagian Cukup Hebat Sekali Itu Dari Sisi Kelebihannya Payogo Dan Memang Nampak Dia Menjadi Sebuah Guru Yang Terpuji Bagi Siswanya Kemudian Dari Sisi Bukan Kekurangan Banyak Lebih Yang Payogo Disini Ya Barangkali Mungkin Hal Yang Yang Sifatnya Kurang Lengkap Bisa Dipubah Keputama Di Bidang Hal Yang Berkatkan Dengan Refleksi Ataupun Penutupan Yang Menyampaikan Penyampaian Materi Yang Dihunjukkan Minggu Depannya Hebat Hebat Makasih Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Itu Penilaian Dari Teman Sejawa Kalau Bisa Disebut Senior Saya Dari Saya Cukup Sekian Wassalam Tunggu Tunggu Wabarakatuh Terima kasih.